Hey yo, what's up guys, this is Awidya aka Ajix from Sandhouse recording from Bali So, disini kembali lagi di konten cara gue gitu ya Sorry kalau namanya aneh gitu, gue gak bisa bikin nama konten yang bagus Ataupun konten yang bagus-bagus banget karena gue bukan Atta Nah disini di konten ini gue bakalan ngebagiin caranya gue mixing vocal Ngebagiin plugin-plugin apa aja yang gue pake Dan disini DAWnya yang selalu gue pake dari awal adalah Ableton 11 gitu cuy So, let's get into it Nah disini gue pake contohnya yaitu pas gue nge-cover lagunya Lil Samonella Ex Lil Mamat dengan judul lagu Lu Cantik Tapi Tukang Ghosting Ini salah satu lagu yang paling banyak didengar ya dari albumnya Lil Samonella yang rilis bulan lalu Temua linknya gue taruh di bawah, kalian bisa cek aja kalau kalian belum denger gitu cuy Gue garis bawahi dulu disclaimer bahwa gue gak jago-jago banget Makanya judulnya adalah Cara Bodoh gitu kan Karena kalau kalian mau nyari yang lebih master lagi kalian bisa tanya langsung ke Papakan atau Lil Samonella Tapi untuk sekarang gue bakalan nunjuin bagaimana gue menghasilkan vocal gue di tiap-tiap lagu yang udah kalian denger gitu So, ini dia seperti biasa kalau kalian buka Ableton pasti tampilannya seperti ini Kalian tinggal klik tab aja gitu dan masukin beatnya, gue sama masukin beatnya Paling pertama, karena gue gak enak ya minta apa namanya itu musiknya langsung dari Lil Samonella Jadinya gue take out aja vocalnya di website vocal remover Kalau gak salah kalian bisa cek aja langsung Tapi namanya juga nge-take out vocal yang udah jadi ya Atau musik yang udah jadi itu pastinya gak bisa ke take out langsung Tapi kalau kalian timpa dengan vocal kalian kayaknya sih gak terlalu gini ya Berasa banget gitu cuy Nah, kebiasaan gue adalah kalau gue mau cover lagu Di atas adalah versi aslinya yang ada musik dan vocalnya Di bawahnya adalah instrumentalnya gitu cuy Jadi ini untuk pakai contoh, pakai gue mapping lah Dimana gue harus nempatin vocal gue gitu cuy Nah, kalau teknik gue bernyanyi, anjay sih bernyanyi Kalau teknik recording gue, itu gue pasti layering Yang dimana disini kalau gak gue nge-recordnya 2 kali Ya 3 kali seperti disini Gue nge-record beda-beda 3 kali gak ada yang gue copy, ini semua beda Biasanya ada yang nada tinggi Dan ada nada rendahnya gitu cuy Kalau kalian record 3 kayak gue Jangan semuanya ditimpa di posisi center Pastikan ada layer yang channelnya lebih ke kiri dan channelnya lebih ke kanan Kalau kalian pakai ableton, disini bagian untuk ngatur channelnya Nah, di bagian sini Ini ada 30R gitu Kalian tinggal atur aja Mau terlalu kiri atau rada tengah-tengah gitu Di sini gue pasti layering Ini juga layering Bagian yang ini Kalau kalian udah denger covernya Nah, itu gue juga layering 3 kali Kecuali bagian adlipsnya gue 2 kali aja Gue taruh kiri banget dan kanan banget Yaitu 50 left dan 50 right Nah, karena ini bukan tutorial yang tutorial-tutorial banget gitu ya Gue gak terlalu ngerti teknik vokal, teknik music gitu Kalau kalian penasaran banget Kalian bisa tanya ke yang lebih master lah gitu Di Bester TV or siapapun gitu Tapi untuk gue pribadi, gue selalu pakai plugin-plugin Mostly gue selalu pakai plugin-plugin bawaan ableton gitu cuy Yang dimana gue hanya belajar dari google gitu ya Gue juga masih belajar sampai sekarang Tapi ada beberapa Ada satu plugin berbayar yang gue beli dari Tokopedia Kalian bisa beli langsung dari website-nya Tapi gue cuma bisa bayar pakai rupiah Jadi gue beli dari orang di Tokped Itu vocal bander, ini selalu ada di tiap vocal gue Gak mungkin gak ada Ini selalu gue pakai Ini bagus banget World every fucking penny Kalian gak bakalan rugi Ini bagus banget Jadinya ini bakal ngerubah forman atau pitch Kalian lebih rapi Kalian bisa ngatur-ngatur semuanya disini Gue gak ngerti Ini gue kadang nyontek-nyontek aja di Apa sih namanya? Di Youtube ya Ataupun kalian bisa pakai preset yang udah ada Kalau pakai preset gue selalu Pakai early morning sama fake vibrato Kalau lebih berat kalian bisa pakai too deep gitu And then kalian tinggal atur-atur aja sama sesuaiin kuncinya apa gitu Dan kalau autotune Gue selalu pakai autotune Bullshit kalau bilang enggak Gue pakai autotune yaitu dari Antares Autotune EFX Plus Antares ada beberapa autotune ya Tapi gue lebih suka pakai ini Karena dia udah ada patch-patchnya Patch yang selalu gue pakai Jadinya gue gak perlu ribet-ribet ngatur lagi Yaitu lilbush dan limit gitu cuy Gue gak ngerti artinya apa Tapi ya itulah yang sering gue pakai Tinggal taruh key-nya, scaling-nya, apa Major, dan gitu cuy Gue selalu group Tinggal ctrl-g aja Ctrl-g, boom Jadi group Jadinya gue gak perlu naruh di tiap Apa namanya itu layer vokal Autotune-nya ribet Nah lanjut Ketiap vokal Gue ada yang namanya Vokal Chain Ini gue dapet gratis Dari salah satu Youtuber Gue bakal cari link-nya Gue taruh di deskripsi ya Ini selalu gue pakai Ini ada pack-nya disini nih Nah dia ada untuk hooks Ada untuk first Ada untuk layer atau ad-libs gitu cuy Beda-beda lah Dan cukup oke gitu ya Karena gue nge-record suara gue kadang kecil gitu Nah untuk lebih apa ya Lebih nge-pop up Gampangnya gue sama pakai vokal chain inilah gitu Habis gue taruh vokal chain-nya Gue atur-atur sedikit Gue pakai yang tadi gue bilang Vokal Bender Ini bagus banget And then Kalau kalian pakai FL Studio Atau apapun gitu Ada yang namanya Apa sih namanya Plugin namanya Airfox gitu ya Kayak compressor atau saturator Gue lupa Karena itu kayaknya berbayar ya Jadinya gue pakai gratis Yaitu voxing ke Overtune Ini gratis Kalian cek aja di website-nya Mungkin kalau gue dapet link-nya Gue taruh di bawah aja Di deskripsi Ini selalu gue pakai Untuk bikin saturasi atau apa ya Pokoknya lebih ger aja Kalau kata pusaki Berber gitu Biar vokalnya lebih gitu lah Gue gak ngerti Cara ngejelasin secara tekniknya Nah ini selalu gue pakai Presetnya udah ada Perlu digaris bawahi Tiap lagu Walaupun kalian punya Tune vokal yang khas gitu Bukan berarti di lagu A Kalian pakai Vokal chin A Di lagu B Kalian bisa tetap Pakai vokal chin A Belum tentu Gitu Selalu diperhatikan Kebutuhannya seperti apa Gitu lah Nah itu dia Fusenggo Overtune Dan paling terakhir Gue selalu pakai De-Acer De-Acer ini Apa ya Kayak kompresor gitu Biar untuk mengurangi Bagian Ssss Gitu atau Gitu lah ya Gue gak tau Cara ngejelasin Kayak gimana Namanya juga De-Acer Jadi yang mengurangi Bagian S Gitu Ini untuk Lebih ngepadetin Lebih nge-type Lebih Apa ya Lebih kompres Sajalah Vokalnya Itu yang selalu Gue pakai Gitu ya Ini De-Acernya ini Kalian bisa cari Di bagian audio FX Ketik aja Di spasi Acer Bagian dynamics Bahkan ada Ini Apa namanya Plugin gratis Dari Ableton Gitu Nah Untuk bagian layering Biasanya Gue pasti Nyari Yang lebih Reverb Untuk vocal chain Ada pengaturan Reverb Tapi gue Kurang Untuk lagu ini Gue perlu Lebih Reverb Gue pakai Forest floor Ini plugin Balik lagi Bawaan Dari Ableton Ini gratis Banyak banget Plugin gratis Dari Ableton Kalau kalian Mau belajar Atau Ngecek Youtube Dan Bakalan Belajar Banyak Gitu Gue Gak Tau Daw Daw Lain Soalnya Jadi Gue Ngerasa Ableton Cukup Oke Untuk Gitu Untuk Layer Gue Selalu Menambahkan Reverb Yaitu Forest floor Atau Nggak Ngatur Di Vocal Chain Verse Ini Banyan Reverb Gitu Nah Untuk Bagian Bagian Di Beberapa Lagu Gue Selalu Pakai Efek Telefon Gitu Nah Itu Juga Disini Ada Kalian Tinggal Ketik Aja Telefon Makan Muncul Pup Pup Iya Itu Dia Gitu Cuy Jadi Gue Pake Itu Untuk Bagian Adlips Adlips Bukan Adlips Ya Yang Perlu Diteleponkan Vokal Untuk Adlips Gue Pake Vocal Chain Yang Sama Dari Pack Yang Sama Ini Dia Udah Ada Untuk Adlips Sendiri Jadi Gue Nggak Perlu Ngatur Ngatur Ribet Lagi Sama Gue Pake Vocal Bender Untuk Ngeberatin Suara Gue Dan Pake Overtune Gitu Cuy Kayaknya Itu Aja Gue Caranya Simple Ini Cara Bodoh Gitu Ya Gue Nggak Jago Banget Dalam Mixing And Mastering Setelah Gue Render Biasanya File Export Bagian Master Tinggal Export Aja Ini Pengaturannya Udah Oke Tinggal Export Aja Gue Biasanya Masukin File Lagunya File Waf Itu Ke Mastering Online Untuk Bikin Vokalnya Lebih Pop Up Lagi Gitu Cuy Karena Gue Nggak Terlalu Ngerti Cara Mastering Langsung Dari Ableton Semua Linknya Gue Taruh Di Bawah Supaya Jelas Buat Kalian Yang Mau Berkarya Gitu Anjay Si Berkarya Atau Mau Buat Musik Gitu Intinya Kalau Pengen Bikin Bikin Ayo Gitu Gue Jago Amat Tapi Syukur Ada Yang Mendengarkan Gitu Syukur Gue Kenal Sama They They Were So Kind Gitu Baik Banget Gitu Gue Pengen Kolaborasi Sama Tukiri Pusaiki Dan Yang Lainnya Juga Gitu Mereka Lebih Jagu Daripada Gue Gitu Cuy So Itu Aja Semoga Memberikan Gambaran Bagaimana Cara Gue Menghasilkan Vokal Gue Gitu Yang Udah Kalian Dengar Gitu Cuy Nggak Terlalu Ribet Tapi Kalau Untuk Tadi Vokal Bender Ini Harganya Kalau Gak Gratisan Gitu Bajakan Gitu Lo Gak Usah Boong Lo Pake Bajakan Anjing Jadi Ada Antares Dan Lain Lain Gitu Pinter Pinter Kalian Ajalah Gitu Tapi Untuk Mayoritas Lagu Berapa Plugin Gratis Dan Berbayar Gue Selalu Pakai Itu Seperti Tadi Keputuhannya Beda Mungkin Gue Menambahin Plugin Lain Gitu Untuk Ngetek Out Plugin Yang Sering Gitu Untuk Bakalan Banyak Lagu Yang Bakan Gue Bikin Gitu Bersama Lil Silit Jetpump Dan Semoga Dengan Artis Artis Bester Lainnya Kalau Mereka Berkenan Gitu So Thank you Itu aja See you On the next Video Gue Widya Aka Ajix From Saint House Hope Music Can save Your Motherfucking Life And Ciao